Oke lor jadi kayak gini lor, gue mau war tempat lokasinya seperti ini dimana MYR ini 40.000 dan juga ini 100.000 ya dan tempat lokasi tank gua alias markas gua itu ada disini nah gue garnisum nih gue garnisum anggota klien gua disini nah tempatnya habis itu dia bakalan ngekill war seperti ini nah kita kill war nya disitu dan dia bakalan balik lagi tempatnya di garnisum jadi nggak terlalu jauh untuk perjalanannya ya dan kita lihat untuk mereka itu 100.000 cuman disini battle gua itu 48.000 itu karena apa yang kita serang adalah hero musuhnya jadi hero nya itu berapa pangkatnya jadi kalian usahakan ditempatin di garnisum atau di tank kalian untuk buar itu yang tiernya yang paling tinggi jadi asken yang paling utama dan juga gunakan hero yang paling utama kalian untuk buar ya oke battle nya nah ini udah ngalahin 39 dia luka ringan 31 kehilangan nilai daya 95 nah kita bisa untuk keline key ini 95.000 kan kita bisa ke lagi nih dan dia udah balik ke garnisum nah seperti itu guys apalagi kita bisa share juga share kemana ke aliansi fire pagi akhirnya fire pagi ah mantap terus disini tuh jadi berapa 40.000 18 doang tadi 40.200an sekian kan nah disini ke penyerangan kedua kita lihat di penyerangan kedua lagi tuh habis dari 100.000 ke 95 dia bakalan bisa berkurang lagi karena dia masih tank level 6 ya untuk pusat kontrolnya masih level 6 jadi hero-hero powernya gak terlalu tinggi nah ini gue mati dua dan dia meluka ringan 31 gue kalahin 39 disini kita lihat dah turun jadi 89.000 nih ya asik banget jadi buat larinya kayak gitu doang sih guys ini mau serang lagi lah sampai tank gua habis Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan tentang garnisum battle field buat nyerang musuh sampai cp nya habis-habisan kayak gitu guys atau nunggu dia sampai teleport pindah lokasi lain acak-acakan jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye bye